3 1 3 5 Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama Indemis Ini adalah podcast pertama gue, aku di Indemis Nah sekarang narasumber kita adalah Hari Widakdo Halo Har, apa kabar? Alhamdulillah, baik Gimana situasi di sana? Lagi sibuk apa? Tadi sekarang, tadi sih lagi nge-joinnya artikel yang salah satu artikel lagi Artikel Indemis? Atau ada artikel lain? Iya, Indemis Ah, oke 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 Iya, BTW, makasih ya Har udah luangin waktu buat ikut podcast pertama Indemis BTW kita beda jam ya, di sini jam 5.20, di sana jam berapa? 10.25 Gimana, covid di Indonesia gimana kabarnya? Parah, nambah terus Iya sih Happy time lagi Oke, gue liat juga sih di berita bahwa agak lumayan signifikan juga naiknya ya Di sini di Jerman udah mendingan sih, maksudnya fitness studio udah pada buka, terus sama restoran Ya mungkin karena kita lockdown duluan sebelumnya, jadi ya sekarang angkanya jadi lebih kecil BTW, nah alasan gue ngundang lo Har di podcast pertama ini Karena gue pengen lebih, mungkin buat para temen-temen juga yang setia, maksudnya sama Indemis Mereka pengen tau juga kira-kira kita pengen ngebahas tentang autism sih Har Karena gue tau juga lo merupakan writer Indemis yang khusus untuk menulis tentang autism gitu I think lo udah nulis berapa artikel Har di Indemis? Udah, gue udah lupa ngitungnya berapa Ya kayaknya udah lumayan banyak lah ya, sekitar 20-an gitu kan ya Udah 30-an kali Berapa bulan ya BTW, cerita sedikit dong Har, kira-kira lo kesibukan lo apa sih sekarang? Akhir-akhir ini Sekarang gue pergi, gue kerja di Pupa, jadi staff, sama ngurus angin kerjain artikel ini, Indemis BTW, Pupa tuh apa? Bisa coba Jadi Pupa tuh kayak vocational training, kayak vocational training, jadi kayak latihan kerja Ah oke, latihan kerja biasanya buat yang autis sih Ah oke, so basically yang ada di sana semuanya mengidah, maksudnya autism atau gimana? Iya, mayoritas yang kena autis juga sih Ah oke, oke oke Asperger ya Kebayangkan mereka dan grocery staff sih, dari staffnya doang ya, dari staff 4, honornya sisanya 6 Ah oke, oke berarti total 10 ya? Iya Supervisor sama pos 2 Terus kegiatannya biasanya setiap hari apa Har, di sana? Sebagai staff Kupa Workshop 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 IEP IEP biasanya business plan Business plan, jadi sama di senang Kalau setiap sasa sore ada senang, kadang-kadang rabu kayak tadi IG Live Oh iya, oh iya tadi gue liat tuh IG Live ya Seru 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 Senangnya Bromonitor? Sejam Ah so Senangnya aneh Oh enggak setiap hari senangnya? Enggak, kato biasa seminggu sekali Ah oh, nanti lain kali bilangnya setiap hari gitu biar lebih seger Iya Iya Nah, terus bicara soal Kita mulai topik pertama tentang ini kali ya Tentang edukasi Kira-kira bisa jelasin sedikit enggak? Kira-kira lo waktu itu sekolah di mana, terus kuliah di mana gitu segala macem Bisa tolong sharing ya Oke Kalo pertama-tama gue kalo segi SD, SD gue kalo SD di Madania 1-1 sampai 6 SD di Madania SMP kelas 1 di SMP kelas 1 di SMP kelas 1 di Madania juga SMP kelas 2 sampai SMP kelas 1 di Amed Buka SMP kelas 2 sampai SMP kelas 3 di sini Kuliah kuliah S1 nya di SGU Nanti di S2 nya di minus Oke Berarti lo udah merasakan maksudnya culture di sini dan culture di Amerika dong berarti ya Di luar negeri itu Di luar negeri ya Karena yang tadi lo bilang bahwa kelas 3 SMP sampai 1 SMA lo di 2 SMP 2 SMP sampai 1 SMA lo di Amerika Hmm Hmm Nah Pada saat lo sekolah itu Lo tuh berada di lingkungan yang sekolah umum apa sekolah yang khusus sih Har? Umum Hmm Oke Alright berarti kurang lebih membaur sama orang-orang lain ya berarti ya 3 tahun 3 tahun Kalo SMA Kalo lain bahkan junior sama senior-seniornya disana Hmm Kalo kelas kita di India kan biasanya kalo Kalo di SMA Kan Maksudnya kalo 1 kelas ya Klas 2 SMA ya 2 SMA keluar Hmm Hmm Kalo di kelas misalnya pas IPA Klas biologi tuh Ada junior Junior ada Seniornya ada juga Hmm Hmm Oke Oke That's good Nah Ngomongin soal ini Har Ngomongin soal Ehm Masih soal edukasi nih Har Hmm Pada saat lo Membaur dengan orang lain segala macem Kira-kira Sempet ada kendala ga sih Har? Sempet ada kayak Aduh Sempet ada stigma Kalo gua beda ga sih Har? Waktu 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 di Let's say Awal waktu di Indonesia For example Oke Kalo disini Waktu SD tuh Mungkin udah merasa Ngerasa Aduh Ini gua pada accent gua Kagak ya Gua tuh mungkin lepas Empat SD dimana Pas empat SD itu Gua ga ada guru pendamping Hmm Empat SD Gua saya sendiri Hmm Jadi kepikiran Maka jadi Ini bakal accept ga ya Maka terima gua Sebagai gua ga ya Oke Bukan sebagai orang lain Oke Oke Ehm Pada saat itu Apa Apa yang lo lakukan sih Har? Maksudnya kayak Pada saat lo berada di situasi itu Ketika Lo ga tau Kira-kira dia bakal mengaccept lo Apa Maksudnya Lingkungan bakal mengaccept lo Apa Kira-kira Apa sih yang lo lakukan? Gua sih gua jalani Tapi kalo Tapi Tapi Nyatanya mereka tuh ga tau Mungkin ignore lah Ignore Atau ga Malah Bahkan Dalam beberapa Moment tertutu Reject Karena reject Ya udah problem solving gua Mask Masking aja Aso Supaya bisa Dengin Oke Oke Ini menarik Rejection Seperti apa sih yang lo Sempat Dapatkan ketika Waktu Berada di Kelas 4 SD ya Tadi bilangnya Kelas SD pokoknya Iya Rejection Seperti apa sih? Isolasi Masih disesuai isolasi Pengucilan Bullying Oke 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 Bicara soal Bullying Bullying Seperti apa sih yang lo Sempat Dapatkan Apakah Karena Kita tau bahwa bullying Ada berbagai macam ya Ada bullying fisik Verbal Segala macem Kira-kira bullying apa sih yang lo Bullyingnya lebih kayak Vanbal Lebih Lebih kayak Isolasi Lebih Kayak musik eksklusif Jadi kayak ada Mental Kayak ada Gengsi Hmm Oke Gengsi maksudnya Kalau masuk-masuk disini Gak boleh sama temen yang lain Ah Oke Oke Alright Oke Mampang Dan lo juga Sempat dikucilin juga ya Atau? Iya Hmm Oke Alright Hmm Nah Itu kan ketika Lo berada Kelas SD lah Misalnya ketika lo berada di Indonesia Kemudian Lo punya kesempatan buat Pergi ke Amerika Dan Studi di sana Kira-kira ada perbedaan gak? Maksudnya ada perbedaan culture gak? Dari sini dan luar negeri lah Let's say Oh You see kalau bisa konteks sama mereka Mereka jauh lebih accepting Mereka lebih terima Perbedaan Oke Jadi mereka tuh lebih terbuka Masih terbuka Dan Oh ini hal Mereka Accept uniqueness gua Dia accept gua sebagai gua Kira-kira Oke Kira-kira bisa kasih Example gak? Kira-kira Accepting Seperti apakah yang mereka Mereka berikan ke lo gitu Sehingga lo merasa bahwa Oh mereka accept gua nih Bisa Bisa Tolong kasih Mereka tuh nyapa Mereka tuh nyapa gua ramah Mereka tuh masih jadi selalu support gua Mereka tuh kalo misalnya mobile mereka tuh welcome banget Mereka tuh Mereka tuh Mereka dan lingkungannya tuh encourage buat mengekspresikan diri Ah oke Jadi lo Bebas mengekspresikan diri tanpa takut bahwa gua tuh beda gitu ya Mereka Hmm Oke 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 Menarik Menarik Kira-kira Kira-kira Lo Punya Pikiran gak atau Punya cara gak gimana sih Caranya buat spread awareness Bahwa Kita tuh harus Like You need to treat me well You need to accept me Kira-kira Lo ada Ada pikiran gak gimana sih Supaya kita bisa Maksudnya Apa yang lo harapkan Dari kita Sehingga Lo merasa Di accept Mereka pertama Pertama-tama tuh harus Jelasin autis itu apa Pertama apa Awal banget Kedua Mereka harus juga jelasin Mesti jelasin Mesti Mesosialisasikan Autis Seperti ini Mereka pengalamannya begini Jadi Mereka juga lebih nerti Mereka Apalagi gua tuh sempat nulis Di mata Indo Orang autis tuh bisa dipakman Dan itu sebelah mata Oke Ya itu juga yang Gua Masih Rada Sedih sih Karena Because I think We are all different Mau segimanapun Karena gua berada di Contoh gua berada di Ya Gua berada di Jerman Dan disini tuh Differentiation tuh Bener-bener nyata Dan terjadi Dan it's fine gitu Kita bisa live in harmony Di differentiation Jadi gak Gak perlu yang namanya Memandang orang sebelah mata Karena Apa yang Apa yang baik Apa yang lo bisa Belum tentu gua bisa Dan kebalikannya Apa yang gua bisa Belum tentu lo bisa Jadi kayak semuanya punya Positif dan negatif Ya gak sih Betul-betul Karena kalo lo punya Kalo lo melihat sesuatu yang Itu-itu aja Terus Ya Life is It's not that interesting Ya gak sih Bosen sih Bosen ya Bosen sih Misalnya Nilemari Mobil gua Mobilnya Intinya sama Semua Iya BTW Gua liat Posan lo di Instagram Itali menang ya Kayaknya Lo seneng banget Kayaknya Iya Emang dari Emang dari dulu dukung Itali atau Enggak Enggak Gimana-gimana Gua kan juga Demen bolanya tuh Enggak dari awal banget Oke 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 Dan itu Itu salah satu Hobi yang lo suka ya Maksudnya Satu passion Atau olahraga yang lo suka ya Iya Iya maksudnya juga Dikenalin juga Mulai dari adik gua Ah ya Ya Gua liat juga tuh Di posan lo ada adik lo juga It's good Oke Kita kembali lagi ke Tentang Tentang edukasi juga Ketika kita Ketika mau masuk Di Lingkungan perkuliahan Misalnya Ya Buat Kalian yang Belom tau Gue dan Hari Studi bareng Di Swiss German University Dengan sama-sama Major Industrial Engineering Hari Pinter banget Di Industrial Engineering Rajin Anak paling rajin Nah Gue pengen nanya ini sih Har Tentang Kayak Kira-kira Pada saat lo kuliah Apakah Dosen Dan Menurut lo apakah dosen Dan temen-temen lo itu Eh Treat you well Atau Mereka Memandang lo sebelah mata Mereka Mereka Tentang Mereka Udah Ngertiin Mereka udah Terima kuah Mereka udah buka Oke silahkan Mereka udah Open up 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 Oke Ya Buat Debra Halo Debra Tentang Ya, so, nah, ketika, oh iya, lo juga, sekarang udah lagi ini ya, lagi, udah selesai S2 ya, Thor? Udah. Ah, oke. Sebelumnya L1, jurusan Industrial Engineering, kemudian S2-nya jurusan? Industrial Engineering juga. Oh, Industrial Engineering juga. Dan sekarang bekerja di Pupa, plus part-time di Indemis. Sebagai writer. Nah, betul-betul, kesan-kesan, ada kesan-kesan, nah kan lo kan udah lama nih jadi writer di Indemis. Kira-kira ada pesan-kesannya gak sih, ada kesannya gak sih, kira-kira Indemis itu gimana? Kesan-kesannya tuh juga, pertama awalnya berat, masih udah, apalagi tambah, mungkin awalnya pas buang pertama aku bikin, kebetulan buang puasa. Jadi bisa ngejarnya juga cepet, bisa ngejarnya lebih lama. Kerja masa-kerja kan gue gak makan siang di kantor, jadi gue pake buat bikin itu. Gue bikin api tuh, gue bikin api lho. Oke, oke. That's good. Terus sih, buat ngebuat itu buat nyari ini, aduh bikinnya mana ya, tentang apa ya, bikinnya gue suka apa ya, ini bisa gue bilang ke hari ini, gue gak ya. Oke, oke, that's good. But you, I mean like, the article that you wrote, I think they're all great. Dan buat yang bisa, yang mau ngebaca artikel lo, I think it's gonna be, itu bakal sangat bermanfaat sih. Karena beberapa, karena setiap artikel yang di-publish, of course, gue baca dan I think they're great. Dan I think from that article, I can know you better, dan bisa kenal lebih banyak tentang autism, tipe-tipe autism, life experience lo. I think lo juga sempat nulis di artikel di Indemisiannya. Iya, makanya juga gue materinya, gue selama ini, kalau materinya ini, gue juga pengennya tuh, gue bisa ngilain supaya gampang. Iya, dan gue pikir, I think that's also the reason why I want you to write what you want to write. Jadi kayak, gue pengen apa yang lo tulis, adalah satu hal yang lo dapat dari experience lo, atau dari pengalaman lo, segala macem. Iya. Nah, sekarang ngomongin soal keluarga nih, Haram. Iya. BTW, gue kadang kan lo suka nge-share foto-foto lo sama ade lo, segala macem. I think kalian happy banget, kalian. Gue seneng banget ngeliatnya. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah, dukungan apa sih yang keluarga berikan ketika lo misalnya berada di titik terendah lo, misalnya lo lagi gamut buat bikin artikel, atau lo sedang bad mood kira-kira, atau nggak, mungkin something happen, seseorang nge-bully lo, segala macem, dan lo sedih segala macem, dukungan apa sih yang keluarga berikan? Kalau dukungan dari keluarga, apa aja nyokap, diantara keluarga itu nyokap yang paling ngerti gue, paling memahamin gue. Jadi ya kalau buat ini gue curhat sama nyokap gue, mungkin mau curhat nih apa, apa ceritanya, gimana, kenapa, kalau nggak nyokap ya ambil gue. Nah, ketika lo curhat ke nyokap lo, kira-kira, apa sih suggestion, apa sih saran yang diberikan nyokap lo kepada lo, sehingga lo bisa tetap semangat lagi? Gue sih tergantung kasusnya juga, tapi yang terakhir gue dengerin dulu, cerita gue apa, maksudnya yang gue mau diceritain apa, stator gue apa, gue ceritain. Maksudnya misalnya dalam konteks, misalnya, dalam, kan gue pertama, bulan hari pertama gue ngator, gue stator, habis itu gue telpon nyapa gue, gue pengen ngomong-ngomong, oh, wajah-wajah nih Mas Ali, mungkin masih lo curshok. Oke, ini menarik sih, kira-kira bisa sharing sedikit nggak, Sar, kira-kira pengalaman pekerja pertama lo tuh gimana sih, terus apakah yang membuat lo se-struggle itu sehingga, let's say, lo telepon nyokap lo dan lo cerita gitu, kira-kira, apa sih yang terjadi bisa tolong sharing nggak? Gue, kalo bisa dibilang, gue pertama, gue turshok, kedua, gue masih belum, masih karena hari pertama banget, gue kaget. Masih dari rumah full, sekarang gue tiba-tiba harus ke kantor lagi, harus ngerjain ini, ngerjain itu. Masih bahwa sekarang, tiba-tiba, boom, ke pagi udah, masih pas gue langsung liat temen gue, udah kayak ngerasain, kayak dejavu, kayak dejavu udah info bahwa orang-orang autis lagi. Oke, oke, oh, jadi satu rutinitas yang baru buat lo sehingga lo ngerasa kayak, aduh, kalter shock nih, gue harus gimana nih, kayak gitu kan maksudnya. Oke, but then, udah berapa lama sekarang di Pupa? Ini udah 8 bulan nih, 10 bulan nih, udah mau setahun. Wow, work anniversary dong, bentar lagi. Iya, 2 bulan lagi. Yeay, selamat ya. Oke, jadi itu ya. Terus kalau ayah gimana ayah? Bapak, Bapak sih mungkin, mungkin lebih, gak sering, gak, lebih incognito lah Bapak. Apa itu maksudnya, incognito? Masih kurang, memang incognito, tapi Bapak lebih incognito ke perusahaan-perusahaan rumah, misalnya soal mobil, soal hobi. Oke, ngomongin soal hobi. Lo, biasanya, oke, gue liat di posan lo, lo suka nonton bola dan suka main mobil, kan? Mobil miniatur gitu kan? I'm not wrong. Nah, kira-kira, apa sih yang membuat lo suka dengan hobi itu tuh? Apa sih alasan, apa sih yang membuat lo suka sama, oh gue suka mobil nih? Mungkin kalau gue dari kecil sih, suka mobil miniatur. Nah, jadi, lama-lama gue sih sebenarnya pas kecil pun suka, cuma suka doang, tapi gak, lo gak sampe lah, lo obses. Nah, mungkin gue mungkin level obsesnya itu mulai SD, dimana pas bokap gue bikin kasih gue katalog mobil, gue udah baca, itu inget, sampe lecak. Sampai apa? Lecak. Ah, lecak. Terus bokap lo marah dong? Engga, bokap gue mah yaudain aja, tapi lama-lama, waktu itu sampe SD udah, lo cuma boleh baca ini weekend, ya lo konsen. Oke. Nah, terus ngomongin soal ini ya, ngomongin soal role model, kira-kira lo punya role model ga? Siapa? Kalau gue bilang role model sih, Kazunori Yamauchi, kalau lo yang gak tau, Kazunori Yamauchi tuh pecinta game virtualismo. Ah, oke. Kenapa? Passionnya dia. Ngeliat passionnya dia tuh, ini alurin passion otomotif kan juga cuma satu arah. Gak cuma satu arah, misalnya jadi pembalap doang, jadi pembuat majalah doang, enggak, dia tuh, dia passionnya tuh lewat game. Lewat game. Lewat game? Ah, oke. Iya, lewat game-nya. Sampai game-nya jadi kayak salah satu benchmark lah buat robot game balap. Hmm, oke. Oke, oke. Dan, karena dia juga lo suka mobil? Iya, salah satunya yang bikin gini. Kan kalau lo main game-nya kan kayak penjelasan mobil kan detil. Oke. Menurut lo, Har, menurut lo, ada gak sih orang autism yang, maksudnya orang yang punya autism, tapi dia bisa sukses di kehidupan nyata? Kira-kira ada gak? Kalau ada boleh ceritain gak siapa? Kalau gue bisa bilang, kalau yang paling wah banget itu, oh iya Temple Grandin ya aku bilang, eh enggak deh. Iya, satu si Tajiri yang bikin game Pokemon. Ah, iya. Iya, iya gue tau, gue tau ya. Ya, itu. Kenapa lo bisa bilang dia bagus? Kenapa lo? Masih udah. Masih udah. Bawa-bawa dari gue buat. Mungkin menyalurkan hobinya. Masih dari game-nya itu berdasarkan hobi. Pertama, bikin game. Kedua, serangga. Ya, sering ambil serangga, apa-apa. Dia juga, dia bermin game sampai bila-bila pola sekolah. Ah, iya, iya. Benar-benar. Dan mungkin, ke depan lo bisa bikin game ya. Mungkin game mobil kali ya. Iya. Keren, 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 keren. Nah, Har, sekarang pengen ngomongin yang agak lebih serius sedikit. Sampai sekarang lo bisa, maksud gue lo bisa kerja di pupa, lo bisa survive, maksudnya segala macem. Nah, kira-kira ada gak sih pengalaman yang ngebuat lo, pengalaman yang ngebuat lo itu gak pernah lupa. Gue pernah diginiin, jadi gue gak pengen gini lagi. Kira-kira ada gak sih pengalaman itu? Kalau udah pengalaman masih udah, yang bisa gak lupa sepeda ini lagi. Iya, yang mungkin ngebuat lo trauma karena seseorang atau sesuatu melakukan hal apapun itu kepada lo. Kira-kira, kira-kira apa ya? Ada gak? Kalau, menurut gue sih, Kalau masih, gue sih gak tau. Mungkin lupa ya. Kalau emang ada pun gue lupa. Oke. Kalau ada misalnya, kalau buri, mungkin kalau buat buri, gue usaha supaya buat menghindari, mau buat efek, efesif lah. Efesif penuver. Sudah hindari. Atau misalnya kalau, kalau gue liat temen gue, mau usaha, kalau buat temen lama gue, masih temen lo, gue yang autis dulu itu. Gue usaha minimalisasi. Gue batasin ngomong sama mereka supaya move on. Oke, oke, oke. Lo menghindari lah. Evasion move. Ibaratnya ya. Iya. Oke. Satu hal lagi. Kira-kira ada gak sih perkataan yang mungkin ibaratnya buat kita biasa aja, tapi buat lo ngerasa, gue gak suka nih kalau lo ngomong gitu. Kira-kira ada gak sih kata-kata yang ibaratnya yang lo gak suka gitu kalau misalnya lo denger gitu. Kalau gue inget tuh, autis tuh gak bisa apa-apa. Itu udah kayak, gue sih mungkin emosi gue belum keluar waktu itu. Tapi lama-lama gue juga ngeliatnya itu. Gue udah, gue sih mungkin gak ada yang ngomong persis. Tapi gue biar lagi gue, gue ngerasa. Kayak gue gak ada yang diterima gue. Gak ada yang ngertiin gue. Gue gak ada yang ngertiin siapa yang ini ya. Oke. Apa yang buat yang lu, keluarga gue yang gue bisa kasih Tuhan. Oke. All right. Terus, nah. Kalau misalnya kita closing this podcast, kira-kira ada gak sih pesan-pesan buat... Ada dua sih pertama. Coba pesan-pesan buat orang-orang yang juga mengidap autism sama seperti lo. Kira-kira lo ada pesan-pesan gak sih buat mereka? Bode pesan-bode gue. Kalian tuh masih punya potensi. Kalian tuh ibaratnya kertas kosong. Kertas kosong kan masih bisa diapa-apain. Masih bisa dipakai gambar. Bisa dipakai tuknis. Jadi ya. Masih jadi ya. Jangan menyerah. Coba. Coba cari terus. Dari terus potensi kalian. Masih. Karena tuh. Bisa. Karena tuh. Masih panjang. Jangan nyerah dulu. Kalau udah ngeliat yang. Ada yang. Ada yang. Ibaratnya. Jangan rusak dikit ya. Jangan nyerah. Jangan stop langsung. Harus maju terus. Gua. Gua. Gua suka. Kata-kata itu. Kita bagaikan kertas kosong. Dan. Perjalanan masih panjang. Kita bisa melakukan apa saja. Yang kita mau. Asalkan kita berusaha. Itu. Asalkan. Asalkan kita nyerah. Yes. Itu. Gua suka banget. Kata-kata itu. Nah. Terus. Nah. Pesan buat. Buat kita. Ibaratnya. Orang lain. Di luar sana. Yang. Ibaratnya. Sering berinteraksi. Dengan. Orang yang. Mengidap autism. Kira-kira. Apa sih. Pesan buat mereka. Sehingga. Bisa. Ibaratnya. Meng-accept. Mengidap. Orang-orang. Yang mengidap. Autism. Kira-kira. Sebelum ini. Sebelum kalian itu. Sebelum kalian. Jadi kita. Kena kita dulu. Kena kita dulu. Baru. 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 Baru komen. Oke. 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 Oh iya. By the way. Jenis autism apa sih. Yang lo. Hidap. Arf. Asperger yang punya gue. Asperger syndrome ya. Nah. Kira-kira bisa. Bisa. Sebelum kita closing. Kira-kira bisa. Jelasin dikit gak. Kira-kira. Apa sih. Yang membedakan. Asperger syndrome ini. Dengan. Sindrom-sindrom lain. Kalau dibanding sama. Autism. Autism biasa. Asperger tuh. Ngomongnya tuh. Mungkin kalau. Dia ngomongnya tuh. Masih. Lebih lancar. Maksudnya. Dari segi koptitif tuh. Gak. Separah yang. Autism biasa. Mereka tuh. Lebih bisa. Nyambung sama itu. Mereka tuh. Lalu. 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 Mereka tuh. Lalu. Kalo segi funksi. Dia lebih. High functioning lah. Nah. Terus. Tapi. Kekurangannya apa? Mereka. 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 Mereka masih obsessive. Mereka masih obsessive. Masih repetitive. Mereka. 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 Harusnya ini semuanya harus sama Kadang-kadang orang yang masih steaming Masih keadaan I think that's also the reason Kenapa ketika pertama kali lo kerja Lo merasa shock Dan ini beda dari rutinitas lo yang Sudah lo jalanin sebelumnya kan Mungkin If I'm not mistaken Iya susah adaptasi Oke Oke Har I think Topiknya udah selesai semua sih Yang mau gue bahas Sekali lagi Gue mengucapkan Maksudnya makasih Udah ngeluangin waktu Buat Indemi Udah sharing tentang pengalaman Tentang pengalaman sekolah Kuliah Terus tentang apa itu autism segala macem Dan pesan-pesan buat kita Dan buat kita gimana caranya Kita bisa menghandle Atau Bisa meng-accept Orang-orang yang menghidap autism Dan Terima kasih juga buat Pesannya terhadap Orang-orang yang autism Karena menurut gue juga Itu pesan bukan hanya buat autism Sih buat kita juga Karena Kita ibaratnya Kertas putih Yang Masih bersih Dan bisa Kita bisa melakukan apa aja Asalkan kita Mau dan niat Iya kan Good Oke So Terima kasih juga buat para pendengar Yang udah mendengarkan Podcast pertama Indemis Selamat beristirahat Dan sampai jumpa di podcast berikutnya Terima kasih Harus Ciao Ciao Sama selamat menikmati